Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang beralamat di jalan raya Jatiwaringin. Nomor 2, Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Di showroom kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung showroom kami atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas unit yang masih tersedia di showroom Arjuna Motor. Harga di angka 100 jutaan. Untuk mobil pertama ada sedan dari produk Toyota yaitu Toyota Cambry New Model 2500 cc tipe V Automatic tahun 2012. Untuk pajak September 2023, pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya nopol genap. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih modos dan terawat. Dan semua masih full original. Servis sikol langsung dari Toyota. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Kondisi masih modos dan rapi. Interior berwarna krem. Jok kulit. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah elektrik seat. Udah start top engine. Dan untuk transmisi automatic. Kilometer udah jalan di angka 160 ribuan. Head unit masih asli bawaan monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 175 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada mobil yang sama yaitu Toyota Camry 3500 cc tipe Q automatic tahun 2008. Untuk pajak November 2021. Pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulos dan terawat. Lampu depan dan belakang udah facelift. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Interior berwarna hitam jok kulit. Kondisi masih mulos dan rapi. Masih asli bawaan. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Udah startup engine. Transmisi automatic. Head unit. Udah ganti ke Android. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Karena ini varian tertinggi. Udah ada sunroof. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 115 juta rupiah. Kondisi pajak off. Untuk mobil berikutnya ada SUV dari produk P-Shot. Yaitu P-Shot 3008. 1600 cc automatic. Tahun 2016 last edition. Udah facelift. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulos dan terawat. Dan semua masih full original. Nopol ganjil. Pajak Februari 2025. Masih panjang. Pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang. 2 baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog berwarna coklat berpadu hitam. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Kilometer udah jalan di angka 100 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 159 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari produk Jaguar. Yaitu Jaguar S-Type 3000 cc automatic tahun 2001. Untuk nopol ganjil pajak masih aktif sampai September 2024. Pajak per tahun sekitar 3 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog udah kulit. Kondisi masih mulus dan rapih. Masih asli bawaan. Interior berwarna hitam. Cukup mewah interior di dalam mobil ini. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah electric seat. Dan untuk transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Kilometer udah jalan di angka 100 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan juga udah ada sunroof. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 129 juta rupiah. Untuk mobil selanjutnya ada Mercedes Benz C280. 3000 cc otomatik tahun 2009. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Nopal genap pajak Desember 2022. Pajak per tahun sekitar 6 jutaan per tahunnya. Untuk area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Interior berwarna hitam. Jog kulit. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah electric seat dan memory seat. Transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Udah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Untuk kilometer baru jalan di angka 91 ribu. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 169 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada Mercedes-Benz C200 CEI. 1800 cc otomatik tahun 2010. Nopal plat D pajak Maret 2024. Pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk interior berwarna hitam. Jog kulit. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah electric seat. Transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Udah monitor. Kilometer udah jalan di angka 100 ribu. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 165 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada Mercedes-Benz C200 kompresor. 1800 cc otomatik tahun 2008. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Nopol ganjil pajak Juli 2024. Untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk interior berwarna abu-abu. Jog kulit masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah elektrik. Dan untuk transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Kilometer udah jalan di angka 100 ribuan. 129 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 149 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada sedan dari produk Toyota. Yaitu Toyota Camry tipe V. 2500 cc. Automatic tahun 2011. Pajak April 2024. Pajak per tahun sekitar 4 jutaan per tahunnya. Nopol ganjil. Untuk warna putih cukup jarang. Untuk tahun seusianya. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Interior berwarna krem. Kondisi masih mulus dan rapih. Jog kulit. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah elektrik set. Dan untuk transmisi otomatik. Udah start top engine. Head unit masih asli bawaan monitor. Kilometer udah jalan di angka 160 ribuan. Service record langsung dari Toyota. Untuk harga mobil ini kita buka di angka 189 juta rupiah. Kondisi pajak off. Untuk mobil selanjutnya. Ada mobil unik dari produk Chrysler. Yaitu Chrysler PT Cruiser. 2000 cc otomatik. Tahun 2001. Untuk Nopol ganjil. Pajak April 2024. Untuk pajak per tahun. Sekitar 3 jutaan per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang. 2 baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Interior berwarna abu-abu. Jog kulit. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Kilometer udah jalan di angka 100 ribu. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 175 juta rupiah. Nego. Cocok bagi anda yang ingin mencari mobil yang tampil beda. Dengan desain yang cukup unik. Untuk mobil selanjutnya ada produk dari Mercedes-Benz. Yaitu Mercedes-Benz B200 Urban. 1600 cc automatik. Tahun 2013. Untuk pajak masih aktif sampai Juli 2024. Pajak per tahun sekitar 6 juta. Pertahunnya. Nopol genap. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Interior berwarna hitam. Bahan kain. Kondisi masih mulus dan rapi. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Tuasnya udah ada di belakang setir pedal ship. Kilometer baru jalan di angka 79 ribu. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Head unit masih asli bawaan monitor. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 179 juta rupiah. Nego. Untuk mobil selanjutnya. Ada mobil premium dari produk Mazda. Yaitu Mazda CX-9. 3.700 cc automatic. Udah facelift new model. Tahun 2013. Plat L Surabaya. Nopol ganjil. Pajak September 2020. Off 4 tahun. Pajak per tahun sekitar 8 juta per tahunnya. Dan inilah kondisi dari interior bagian penumpang. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang. 3 baris. Untuk jok masih asli bawaan interior berwarna hitam. Jok kulit. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah elektrik set dan memori set. Untuk transmisi otomatik. Udah keyless. Head unit udah monitor. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan juga udah ada sunroof. Semua teknologi tercanggih Mazda pada zamannya ada di mobil ini. Untuk kehargaan mobil ini kita buka di angka 159 juta rupiah kondisi pajak off. Dan 215 juta rupiah kondisi pajak hidup. Dan inilah dia Mazda CX-9. 3700 cc tahun 2013. Untuk mobil selanjutnya ada SUV dari produk BMW. Yaitu BMW X3. 2500 cc. Automatic tahun 2005. Untuk nopel genap pajak April 2023. Untuk pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang. Dua baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Jok kulit. Interior berwarna krem. Cukup mewah. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi automatik. Udah ada panoramic roof. Head unit masih asli. Bawaan. Kilometer udah jalan di angka 116 ribu. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka 129 juta rupiah. Kondisi pajak off. Dan inilah dia. X3. Tahun 2005. Udah ada panoramic roof. Untuk mobil selanjutnya ada SUV mewah dari produk Nissan. Yaitu Nissan Murano. 2500 cc. Automatik. 4x4. Tahun 2009. Plat N Malang. Untuk pajak. Mei 2024. Pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan pintu bagasi udah power back door. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Jok kulit interior berwarna hitam. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah electric seat dan memory seat. Udah start top engine. Transmisi otomatik. Head unit masih asli bawaan. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Udah ada sunroof dan monroof. Semua teknologi canggih Nissan pada zamannya ada di mobil ini. Udah 4x4. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp179 juta. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada produk dari Ford. yaitu EcoSport 1500 cc Titanium. Otomatik tahun 2014. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Dan inilah kondisi dari bagian bagasi belakang. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus tan rapih. Interior berwarna hitam. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Udah startup engine. Head unit udah monitor masih asli bawaan. Dan juga udah ada sunroof. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp109 juta. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada city car dari produk Volkswagen. Yaitu VW Polo. 1.200 cc automatic. Tahun 2017. Untuk nopal genap pajak Mei 2024. Untuk pajak per tahun sekitar Rp4 jutaan per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 5 orang penumpang. Dua baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog masih asli bawaan. Kondisi masih mulus dan rapih. Interior kain. Berwarna hitam berpadu abu-abu. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi otomatik. Head unit. Masih asli bawaan. Udah monitor. Kilometer udah jalan di angka Rp100.000. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp139.000.000. Nego. Untuk mobil selanjutnya ada MVV mewah dari produk Toyota. Yaitu Toyota Alphard 3000cc automatic tipe V last edition tahun 2008. Mobil ini aslinya berwarna hitam. Dipasang stiker hitam dock. Nopol ganjil pajak Maret 2024. Pajak per tahun sekitar Rp4.000.000.000. Per tahunnya. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang. Tiga baris. Area bagasi cukup luas. Semua kelengkapan masih lengkap. Udah power back door. Untuk pintu kiri dan kanan udah elektrik. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jog udah captain seat. Udah full kre. Karena ini varian tertinggi. Dan juga udah ada sunroof dan monroof. Jog kulit interior berwarna krem. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jog udah elektrik seat dan memory seat. Kilometer udah jalan di angka Rp170.000.000. Head unit udah monitor. Udah ada panel wood. Dan juga udah ada heater pemanas dan pendingin jog. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp149.000.000. Kondisi pajak off. Edisi terakhir dari Alphard. Untuk model. Nah sekianlah video kita pada konten kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung sorum kami. Atau anda bisa telpon langsung di nomor kami yang ada di link deskripsi. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Tunggu terus informasi terbaru mengenai unit yang masih tersedia. Ataupun yang baru masuk di sorum kami. Sorum kami buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam.